Pemirsa pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan BPN Prabowo-Sandih terkait sengketa Pilpres, Capres Prabowo-Subianto resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Mahmur. Pembubaran itu disampaikan Prabowo yang menggelar pertemuan anggota partai koalisi di rumahnya di Jalan Kertan Negara Jakarta Selatan Jumat Siang. Perwakilan dari partai koalisi yang hadir yaitu Sekjen Partai Demokrat Hincal Panjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Pan-Edi Suparno, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan Koordinator Jurubicara BPN Prabowo-Sandih Daniel Azhar Simanjuntak. Menurut Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo menilai tugas koalisi sudah selesai karena keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara sengketa hasil Pilpres 2019 bersifat final dan mengikat. Prabowo juga mengembalikan mandat yang diberikan oleh lima partai koalisi. Selanjutnya anggota partai koalisi bebas menentukan langkah politiknya masing-masing. Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam pemilihan umum presiden 17 April yang lalu, tugas koalisi adil dan makmur dianggap selesai. Oleh karena itu, sejak hari ini, beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan koalisi adil makmur selesai. Demikian juga dengan BPN, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi selesai.